Wabisari dan dalam syara Al-Arsul Azim Ars yang besar Allah diistawa alai rahman Yang istawa alai di atas ars Ar-Rahman Jalla jalaluhu Mulia Kemuliaannya Wahua dan aras Alal makhlukat Paling tingginya makhlukat Wa akabaruha Dan paling besarnya makhlukat Jadi aras itu Alal makhlukat Ya Makhluk yang paling tinggi Dan yang paling besar Itu aras Dan Allah diatas Bahkan makhluk yang paling tinggi adalah Aras Adalah Wasafahullah Allah Allah mensifati aras Bi anna hu azim Aras itu azim Hakung Wa bi anna hu karim Yaitu mulia Wa bi anna hu majid Masih Tadman Arsul Dessultah memiliki kekuatan Wal kursi Kursi bukanlah aras Lain ya Kursi sendiri Aras sendiri Lianna la arsa Karena aras Hua dia adalah Ma apa-apa Istawa alaihi Allah Allah istawa Alai Itu aras Aras istawa Alai Wal kursi Maudi'u Kodamai Dan kursi adalah Tempat Dua Apa kodamai Kodamai Dua telapak Kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala Dua telapak Kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah punya dua telapak Kaki Baik Allah punya dua Apakah Allah punya sifat kaki Kita gak tahu Karena gak ada dalil Kalau kodam Ada telapak kaki Tapi kalau Kaki Kita gak tahu Apakah maksud Telapak kaki Gondok kaki ini Itulah akal Dewelan ya Dekulah Dewelan Dikulibni Abbas Karena perkataan Ibni Abbas Radiyallahu wa ta'ala Al kursi Al kursi adalah Maudi'u Kodamai Tempat Dua telapak Kakinya Allah Wal arsu Berarti kan Dibedakan Kursi dan aras Kursi dan aras La yukaddiru ahadun kodro Tidakkan Satupun orang Bisa Mengukur Ukurannya aras Tidak ada Seorang pun Yang bisa yukaddir Mengukur Kodro Ukuran Aras Ukuran Berarti apa Amat tinggi dan tinggi Dan itulah Tempatnya Allah Istawa Rawawul hakim Fi mustadrohi Wa qa'ala sahihun Ala syaratin 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 Wa lam yukrijah Na'am ya kawan Masya Allah Wa qa'uluhu ta'ala A'amin tummang fissama A'amin tummang fissama Apakah kalian itu Beriman Dengan orang yang ada di langit Dengan zat yang ada di langit A'amin tummang fissama Apakah kalian itu beriman Mantisama Terhadap zat yang ada di langit Apa kayak kontennya Wa qa'alun nabi Sallallahu alaihi wassalam Rabbunallahullari Rabbunallah Rabb kami adalah Allah Allah Alladih disama Yang Allah itu ada di langit Taqadda sa'ismuka Telah suci Ismuka namamu Wa qa'ala dan berkata Rasulil jariyati Kepada jariyat Budak perempuan A'amin Allah Dimana ka Allah Qa'ala kata jariyat Bisama Di langit Qa'ala kata Rasul E'sikha Merdekakan wanita ini Fa'innaha mu'minaton Maka sesungguhnya wanita ini adalah mu'minah Jangan sampai dibaham ya Kepadaan Barakallahu Fik Siapa orangnya yang tidak memahami Allah itu Sampai mengatakan Allah itu ada di mana-mana Maka dia adalah kafir Karena Rasulil mengatakan Fa'innaha Muminah berarti Mahfumnya apa Orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana Tidak di langit Berarti Itu adalah kafir Lah leh ya kadalik Bukan seperti itu Karena apa Karena Seorang jariyat ini Awalnya dia bukan Bukan muslimah Awalnya bukan muslimah Dan dia ketika itu Meyakini adanya Allah Dan Allah itu ada di langit Dan meyakini Rasulullah Atau seorang Rasul Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan dia itu Mu'minah Maka dia tidak perlu Dipakai maklum Kalau begitu orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana Berarti kafir semuanya Ini adalah nanti Alasabili tak yin malahan Tak yin malahan Maka ini adalah jahat dalam pemikiran Khwarij Pemikiran Khwarij Rawahumma alikun Ibn Anas Al-Muslim Waghairu Ma minal imma Wa qawlan nabi Sallallahu alihi wasallam Maka berkata Nabi Sallallahu alihi wasallam Qawlan alih Husein Berkata Kepada Husein Kam ilahan Tu'bad Kam ilahan Ta'bud Serapakah ilah Yang kamu sembah Rasul berkata Kepada Husein Qawlan sahabah Tujuh Waktuan itu Tujuh jahat Sesidlatan fil ard Enam di bumi Wawahidan Sidlatan fil ardhi Enam di bumi Wawahidan Bisamak Dan satu di langit Masya Allah Yang juara Qawlan kata Rasul Man lirohbatika Warohbatika Siapakah yang kamu senangi Dan yang kamu takuti Qawlan kata Husein Alladi Bisamak Yang ada di langit Itu yang saya takuti Yang kamu senangi Qawlan kata Rasul Kalau begitu Fatruki sitatah Tinggalkan yang enam Wa'bud Alladi bisamak Dan ibadalah Yang ada di langit Wa'ana u'allimuka Da'watain Aku akan ajarkan Kepada kamu Da'wataini Dua da'wah Dua do'a Fa'aslama Lalu dia masuk Islam Husein Lalu masuk Islam Wa'allamahun Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Lalu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengajari dia Allahumma Alihi Biminglah pikiranku Ya Allah Berikanlah ilham Kepada pikiranku Ya Allah Kepada Arus di otakku Ya Pikiranku Hatiku Dan seterusnya Dapatan arus Terus di Minta pinterlah Minta hidaya Kemudian Kemudian Dan termasuk apa-apa yang dinukilkan Min alamatin nabi Dari tanda-tandanya seorang nabi Sayyid Wa'ashabihi Dan sahabat-sahabatnya Bilkutub Bilmutakaddimah Dalam kutub-kutub Yang terdahulu Annaum Yassuduna Bil'art Wa'yassumuna Anna Ilahum Bishamak Bahwasannya mereka-mereka itu Bersujud Di bumi Dan mereka Menyangka Tuhan mereka itu Ada di langit Itulah tanda Kenabiannya Rasul Dan sahabat-sahabatnya Rasul Di kutub-kutub Dahulu Ayat sebelum Al-Quran Mereka itu Mengatakan Akan datang Seorang nabi Yang Diatal Al-Muhammad Sallallahu Wala'asalam Yang mereka itu Bersujud di bumi Dan mereka Menyangka Tuhan mereka itu Ada di Di langit Berarti gak ya kawan Jadi pemikiran Zaman dahulu Itu seperti itu juga Dan itulah tanda Apa ya kawan Anna Apa namanya Pengikutnya Rasulullah Sallallahu Wala'asalam Mereka Beribadah di bumi Pagi mereka Menyangka Ilah mereka Adalah ada di Di langit Ilah mereka itu Ada di langit Cuma sekarang Sekarang aja Kawan Orang Sekarang ini Mengatakan Allah ini Ada di malam Dia terpuntir Dengan apa Dengan Ilmu Filsafat Dan ahlu Kalam Terpuntir Dengan Ilmu Kalam Dan ilmu Filsafat Seki mereka Sekolah Telefonnya Gara-gara Sekolah Ini Gara-gara Sekolah Cuma Anak kecil Tanya Yang tidak pernah Sekolah Dimanakah Allah Anak Orang tua Tidak pernah Sekolah Itu Jatuhnya Allah Ada di langit Merti Gara-gara Pernah Di tes Dan tanya Orang-orang Yang pernah Filsafat Kepada sekolah Jawabannya Ada di Mana 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 Papa Belum pernah Sekolah Sama sekali Di mana Lulus Lulus Suda SD Dia Jajah Allah Dari Mana Tidak 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 Sebelum Belajar Ada Dimana Ya Apa Tidak Sekolah Dimana Di sana Ambon Ya Masalah Saya Risalah Ulai Nah Makanya Imam Jua ini Ketika Ada Alaykum Imam Jua ini Ketika Jua ini Mengatakan Allah Ada Dimana Mana Setelah Itu Ditanya Sama Pengikutnya Ya Imam Ketika Anta Berdoa Menghadap Ketika Anta Mengangkat Tangan Kenapa Kok Ke atas Baru Langsung Jatuh Dia Tidak Bisa Menjawab Karena Fitranya Fitranya Pasti Allah Ada Di Langit Karena Ketika Dia berdoa Mengangkat Nah Ketika Itu Kenapa Mereka Mereka Itu Berdoa Ketika Kenapa Mengangkat Tangannya Ketika Enggak Begini Aja Atau Mutur Mutur Begini Kenapa 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 Ketika Jua ini Langsung Jatuh Tidak Bisa Menjawab Karena Jatuh Dia Setelah Dia Bertobat Kewar Allah Alaykum Bia Alaykum Bidin Azais Sebagai Lentu Ngikuti Agamani Uang Azais Uang Wedok Wedok Senghidun Dibadui Arti Ini Mereka Itu Di Mereka Itu Di Atas Mitra Allah Itu Ada Di Langit Itu Orang Baru Itu Paham Yang Sekolah Sekolah Itulah Yang Jadi Maka Sekolah 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 Cacah Nah Terima selamat itu adalah arash dan Allah di atas jadi ingat setelah arash arash adalah makhluk yang paling tertinggi tidak ada di antara tidak ada makhluk di atas arash yang paling tertinggi di atas arash adalah Allah jadi Allah itu yang paling tinggi tidak ada di atas lagi ngerti gak kawan di bawahnya Allah adalah arash tempat istawaknya tempat istawaknya gak boleh dipayangkan kayak apalah tak boleh baik sifat yang keempat yang keempat gelas adalah al-uluh tinggi adalah sifat-sifatnya Allah tinggi adalah sifat-sifatnya Allah tinggi zatnya tinggi sifatnya tinggi zatnya di atas al-azimu maha agung wa kanan nabi sallallahu alaihi wassalam dan adalah nabi sallallahu alaihi wassalam yakul berkata di salatihi di dalam salatnya di sujud ketika sujud subhana rabbial a'la maha suci rabbu al-a'la yang maha tinggi tinggi zatnya hari ketika orang itu baca subhana rabbial a'la dia wajib memahami Allah itu ada di atas subhana rabbia maha suci rabbu al-a'la yang yang apa yang maha tinggi tinggi sifatnya dan tinggi zatnya ismala tinggi batnya ayat Allah ada di atas rawa muslim haditha zhaifa wa ajma'at salafu ala subutil uluh lillahi fayajibu isbatu lau min ghairi tahrif wala ta'til wala takhir wala tamsil wawulun dan dia telah tinggi hakikiyun yang hakikiyun yang hakikiyun yang beneran yalikubillah yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala uluh ini terlagi menjadi dua uluh sifatin tinggi sifatnya uluh sifatin tinggi sifatnya bimakna dengan makna anna sifat anna sifatihi bahwasannya sifat-sifatnya Allah uliyah itu tinggi lai syafiyya nafsun tidak ada di dalam sifat-sifat Allah nafsun kekurangan biwajin minal wujuh dari satu segi pun tidak ada kekurangannya wadaliluhu masabakoh dan dalilnya masabakoh apa-apa yang terdahulu menunjukkan bahwasannya yang diartikan tinggi adalah tinggi sifatnya ini yang pertama tinggi sifat dari subhanahu wa ta'ala ayat sifat kalau itu tinggi tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya yang kedua wa uluh zatin u tinggi zatnya bimakna anna zatahu bahwasannya zatnya Allah kau kejami'i makhlukatihi di atas semua makhluknya itu namanya tinggi zatnya zatnya Allah berada di atas semua makhluknya wadaliluhu masabakoh dan dalilnya bersama apa-apa yang terdahulu selamat terdahulu disertai dengan kau luhu ta'ala amintumman fissamah apakah kalian beriman dengan zat yang ada di langit wa qawlu nabi sallallahu alaihi wa sallam rabbana allahu ladhi fissamah takaddasa takaddasa ismuka alhadis rawau abu daud fa fi ziyada ibn muhammad ziyada ibn muhammad kawla al-bukhari munkarul hadis dan berkata bukhari munkarul hadis ayah hadisun baifun jiddan wa qawluhu berkata nabi sallallahu alaihi wa sallam jariah aynallah fimanakah Allah kawla sissamah kawla ayatik hafaina mu'mina rawau muslim bi kisah di mu'awiyah ibn al-hakam kisah mu'awiyah ibn al-hakam sampai disini insyaAllah sissamah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam